ini lampu led abal-abal ya ini kalau kita service kita dengan menggunakan led AC itu tentunya tidak akan bisa awet kalau kita service dengan menggunakan ini spare partnya kita ganti ini tentu tidak bisa, karena apa? led AC led ini led abal-abal ini tidak menggunakan pendingin nah, ini nanti, video ini nanti kita mau bikin ini kita kombinasikan dengan kaleng bekas aluminium kayak gini, nah ini ini nanti bisa menjadi awet dan barang ini tidak terbuang sia-sia oke, bagaimana cara menservice ini, bagaimana prosesnya, kita lanjut di videonya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dulu ya di channel kita di Galang Elektrik, salah satu akun youtube jual beli, informasi tutorial dan eksperimen ini kita sedikit berbagi trik juga, ini berbagi elektrik, nah pasalnya di apa ya, di masyarakat itu masih banyak yang menggunakan lampu LED jenis kayak gini ini lampu LED posisinya mati posisinya mati, ini kalau kita service itu pastinya tidak akan bisa ya dengan menggunakan led AC kayak gini nah, sebelumnya saya bungkar nah ini karena apa, led AC ini nah ini, karena apa lampu LED ini kategorinya itu lampu LED yang abal-abal ya kenapa kok dibilang abal-abal pasalnya dari casingnya sendiri ini polos, tidak ada tidak ada apa ya hedgingnya, atau pendinginnya, atau aluminiumnya, atau aluminiumnya yang melingkar di sini nah, ini PCBnya sini pun juga yang dipakai sini pun juga terbuat dari PCB biasa ya nah, kalau kita mau service ini, tentunya ini cukup memakan waktu cukup memakan tenaga juga untuk mengganti checklistnya ini chipletnya ini ini kalau kita ganti semuanya itu cukup memakan waktu dan durasi yang panjang dan keawetannya pun tidak menjamin ya dan terangnya pun ini tidak sebanding dengan kita menggunakan led AC yang tipenya kayak gini nah, ini nah, sedangkan kalau kita menggunakan led AC yang jenis kayak gini itu casingnya itu harus ada pendinginnya dulur nah, jadi kalau ini kita kombinasikan di sini kita aplikasikan di sini nah, ini ini tidak pas ya selain tidak pas juga tidak bisa karena ini tidak menggunakan heatsink atau pendingin nah, di dalam ini nanti saya akan sedikit berbagi trik ya, berbagi trik bagaimana ini nanti bisa dikombinasikan di sini di led led abal-abal ini dengan mudah dan tentunya awet juga nah, ini awetnya ini yang sulit nah, di sini kita memanfaatkan yaitu botol bekas kayak gini ya nah, ini nah, ini tadi ini botol bekas yang sudah dibuang dirongsokkan tadi saya ambil sengaja saya ambil saya ambil saya manfaatin di bagian sininya ini botol ini saya manfaatin di bagian nah, ini ini aluminiumnya ini aluminium tipis banget tapi cukup lah untuk membuat project ini nah, bagaimana caranya oke kita lanjut di videonya kalau terservis seluruh Indonesia dalam berbagai aktivitas kamu perlu mencoba menggunakan lampu Aliano lampu ini memiliki kekuatan daya pancar selama 20 ribu jam non-stop tanpa dimatikan ini sangat keren banget plus harganya juga sangat murah dia tidak kalah dan setara dengan lampu-lampu bermerik di Indonesia jadi mulai sekarang kamu perlu beralih menggunakan lampu Aliano ini kita lanjut ya kita potong dulu yaitu di bagian ini ini kita potong dulu kira-kira itu segini nah, ini segini kita bisa potong di bagian sini nah, ini setara dengan segini oke kita potong dulu di bagian sininya ya, kita potong dengan menggunakan gunting saja ya cukup yang kita gunakan di bagian sininya nah, ini ada apa ya nah, ini ada masih ada labelnya bisa kita buang saja tidak apa-apa karena ini terbuat dari plastik nanti ini plastik ini kalau mengenai panas panasnya itu terjadi di bagian sini led AC-nya itu tidak akan bisa awet nah, setelah ini ya, setelah ini kita bisa gunting kayak gini kita bisa manfaatin seperti di video ini ya nah, setelah itu kita paskan di bagian sini nah, ini belum pas kita bisa gunting lagi ya, gunting lagi kita bisa gunting kita bisa gunting kayak gini nah, setelah itu kita bisa lancipkan seperti ini ya, seperti ini nah, ini seperti ini nah, sebelumnya nah, ini nanti kira-kira masuk di sini dulu nah, di sini nah, sebelumnya ini bagian deratnya ini kita copot dulu ya, karena mudah ya karena led ini apa ya namanya aja sudah abal-abal jadi proses pencopotannya pun ini juga sangat mudah nah, kalau sudah seperti ini nah, ini bisa dilihat ini nah, bagian sini itu menjepit di lubangnya sini itu jadi membuat kuat ya nah, ini menjepit di daerah di lubangnya situ nah, ini bisa dilihat di lubangnya situ sudah menjepit ini nah, sekarang proses yang kedua kita ambil led AC-nya sini oh, iya tulur kalau sampen semuanya bagi para subscriber semuanya yang menginginkan produk ini bisa menghubungi admin kita ya admin kita di nomor WA-085 736 763 961 led AC-nya bodinya itu aluminium dia juga apa ya juga membutuhkan hedging lagi atau peningin lagi untuk pemasangannya di casing-nya silahkan kita ready mulai dari 5W sampai 40W kita ada ya silahkan dilihat-lihat di katalog di WA admin di 085 736 763 961 untuk pembeliannya silahkan kita menggunakan reguler kita tidak melayani COD kita tidak jualan di all shop juga ya oke silahkan kalau mau order hubungi di admin WA gelang elektrik oke kembali ke project nah ini ini saya sudah siapin ini ini saya sudah potong satu ya ini kapasitasnya adalah 12W nah ini nanti saya masukin disini nah untuk jalur kabelnya ini karena ini masih tentu ya ini saya potong saya saya kasih lubangan dulu di bagian tengahnya sini oke saya lubangin dulu ya ini cukup kayak gini ini saya masukin gini nah ini ini jenis YN ini kabelnya sudah tertancap ya sudah tersolder jadi enak untuk para pemula itu enak banget pokoknya ya nah setelah itu kita menggunakan yaitu untuk pemasangannya kita menggunakan lem ini oke kita lem dulu secukupnya ya kurang lebih kayak gini kita masukin disini iya kita masukin disini nah ini sudah menempel ya kita gesek gesek gini tujuannya apa ya lemnya itu lebih merata di bagian dinginnya ya kita gini 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 nah ini kabel yang bagian keluar nah ini seperti ini oke setelah itu kita masukin di bagian casingnya sini ini ya kita masukin nah ini pas banget ya nah ini pas banget presisinya juga tengah banget kayak gini oke setelah itu kita siapin ininya ini langsung kita masukin dreadnya setelah ini nah ini kita conggel di bagian dreadnya sini nah ini ada sini dan sini nah ini yang satu kabelnya masuk di sini yang satunya di sini ya ini kita kasih langsung kayak gini nah ini udah jadi dulur kita tinggal potong bagian sini ini kita potong dan sini juga kita potong nah ini udah presisi kayak gini nah nah ini presisi tengah ya ini udah menancap di bagian sini nah tadi tadi sininya kalengnya itu menancap di bagian sini ya di bagian sini nah sekarang kita coba nyalakan wis terangnya minta ampun dulur wah nah sekarang kita tinggal pasang ininya ya sebelum masang seperti biasa kita bersihin dulu bagian dalamnya nah ini ini udah kuat banget ya udah kuat banget walaupun ini led abal-abal tapi kualitasnya nggak kalah dengan merek brand yang terkenal wih mantep kita coba wih mantep dulur ya terang banget ini ya wah ini nggak kelihatan led abal-abal nah ini ini walaupun lednya abal-abal yang penting isinya tapi isinya super bagus ini ya ih mantep banget pokoknya ya ini sampai gelap kamera saya ya ini pertanda kalau gelap kayak gini nah ini pada lighting saya yang dat di atas itu cukup terang banget ini kalau saya gini kan jadi kelihatan gelap ya ini terlalu terang lah menurut saya oke ini sedikit semoga ada manfaatnya dulur ya triknya itu cuma segini doang ini siapa tahu kalau panjangan semuanya menirukan trik ini silahkan ya untuk spare partnya bisa order di galang elektrik di nomor WA 085-736-763961 oke ini sedikit semoga ada manfaatnya terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir ketemu lagi nanti di segmen video berikutnya terima kasih matur sun thank you minggu minggu minggu